Liburan merupakan salah satu kebutuhan bagi setiap orang untuk sekadar melepaskan penat dari aktivitas rutin yang melelahkan. Memilih kota sebagai tujuan wisata yang rapi dan bersih menjadi pertimbangan. Tata letak kota yang rapi dapat memudahkan kamu berwisata dari satu tempat ke tempat lain. Banyak sekali kota-kota di dunia yang memiliki desain dan tatanan rapi sekaligus unik. Lima kota unik dan rapi di dunia ini bisa kamu jadikan alternatif destinasi tujuan wisata kamu. Bentuk dan tata letaknya sangat unik dan menarik. The Palm Island, Uni Emirat Arab. Dubai, kota yang terkenal dengan kemewahan dan proyek-proyek ambisiusnya, telah berhasil menciptakan keajaiban dunia modern, Palm Islands. Kepulauan buatan ini adalah hasil rekayasa manusia yang luar biasa, mengubah garis pantai Dubai dan menjadikannya ikon global. Inspirasi di balik Palm Islands adalah bentuk pohon palem yang ikonik. Setiap pulau dirancang menyerupai pohon palem yang lengkap dengan batang, mahkota, dan daun. Konsep unik ini tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga memberikan luas daratan tambahan yang signifikan untuk pengembangan properti. Pembangunan Palm Islands melibatkan proyek reklamasi tanah terbesar di dunia. Jutaan meter kubik pasir dan batu digunakan untuk membentuk pulau-pulau ini dari dasar laut. Proses konstruksinya sangat kompleks dan membutuhkan teknologi serta keahlian engineering yang tinggi. Palm Islands terdiri dari tiga pulau utama, Palm Jumera, Palm Jebelali, dan Palm Deira. Echampel, Spanyol Echampel, yang berarti perpanjangan dalam bahasa Katalan, adalah distrik yang menjadi ikon kota Barcelona. Terletak di antara kota tua dan permukiman sekitarnya, Echampel merupakan hasil perencanaan kota yang visioner pada abad ke-19. Distrik ini dirancang untuk mengakomodasi pertumbuhan pesat Barcelona dan menjadi contoh luar biasa dari urbanisme modern. Salah satu ciri khas Echampel adalah tata kotanya yang sangat teratur. Blok-blok bangunan berbentuk persegi panjang dengan sudut yang dipotong menciptakan ruang terbuka yang luas di setiap persimpangan. Desain ini, yang dikenal sebagai chaflan, memungkinkan lalu lintas mengalir dengan lancar dan memberikan cahaya alami yang maksimal ke dalam bangunan. Echampel adalah rumah bagi sejumlah besar bangunan bergaya modernisme Katalan. Sebuah gerakan arsitektur yang berkembang pesat di Barcelona pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dan sosok yang paling terkenal dalam gerakan ini adalah Antoni Gaudi. Paris, kota cahaya, tak hanya terkenal dengan menara Eiffel yang ikonik dan kisah-kisah romantiknya. Kota ini juga menyuguhkan persona tersendiri lewat perencanaan kota yang begitu rapi dan unik. Bayangkan saja, di antara Monumen Megah, Arc de Triomphe, Paris menyajikan sebuah tata ruang yang begitu harmonis dengan 12 simpang jalan yang terpadu. 12 simpang jalan tersebut bagaikan not-not musik yang menyusun sebuah simfoni perkotaan. Masing-masing jalan memiliki karakteristiknya sendiri, namun tetap terhubung satu sama lain dalam sebuah kesatuan yang indah. Jalan-jalan berbatu yang berumur ratusan tahun berdampingan dengan boulevard modern yang ramai. Setiap sudut kota seolah menceritakan kisah sejarah dan perkembangan Paris dari masa ke masa. Selain tata kotanya yang menarik, Paris juga memanjakan mata dengan beragam arsitektur bangunan yang memukau. Mulai dari gedung-gedung klasik bergaya bus arts hingga bangunan modern yang futuristik, semuanya berpadu menciptakan lanskap kota yang begitu dinamis. Plaza de Lejecutivo Plaza de Lejecutivo, sebuah ikon perkotaan yang terletak di jantung kota Meksiko, adalah lebih dari sekadar sebuah lapangan. Dengan desainnya yang unik dan makna mendalam, plaza ini menjadi saksi bisu perjalanan sejarah dan perkembangan kota. Plaza de Lejecutivo dirancang dengan cermat, terinspirasi oleh perencanaan kota Renaissance di Palma Nova, Italia. Sistem jalan radial yang menyebar dari pusat plaza seperti urat nadi, menciptakan pola yang dinamis dan efisien. Desain ini tidak hanya estetis, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam mengatur lalu lintas dan menghubungkan berbagai area di kota. Selain aspek fungsional, plaza del ejecutivo juga syarat dengan makna simbolis. Desainnya yang terinspirasi dari Palma Nova, dapat diartikan sebagai representasi dari pusat pemerintahan dan kekuasaan. Letaknya yang strategis di tengah kota, semakin menegaskan peran penting plaza ini sebagai pusat aktivitas dan pertemuan masyarakat. Di pinggiran kota Copenhagen, Denmark, terdapat sebuah permata arsitektur yang memikat perhatian dunia. Brunby Halfby, atau yang lebih dikenal sebagai Brunby Garden City, adalah sebuah kompleks perumahan dengan desain yang sangat unik dan inovatif. Konsep kota taman yang diusungnya berhasil menciptakan lingkungan hidup yang harmonis dan estetika yang menawan. Ide untuk membangun Brunby Halfby muncul pada tahun 1964 ketika pemerintah kota Brunby memutuskan untuk memanfaatkan ruang terbuka yang ada sebagai taman. Dari sinilah kemudian muncul gagasan untuk menciptakan pemukiman berbentuk lingkaran yang unik. Konsep ini berhasil mewujudkan impian untuk menciptakan lingkungan hidup yang asri dan ramah bagi penghuninya. Salah satu ciri khas Brunby Halfby adalah desainnya yang berbentuk lingkaran. Setiap kompleks perumahan terdiri dari beberapa lingkaran, yang di dalamnya terdapat 16 atau 24 rumah. Setiap rumah memiliki taman yang luas yang bisa digunakan untuk berkebun atau sekadar bersantai. Dari kota berbentuk lingkaran hingga kota yang dibangun di atas air, dunia ini penuh dengan desain kota yang unik dan inspiratif. Mana yang menurutmu paling menarik? Jangan lupa like, komen, dan share video ini. See you! Terima kasih telah menonton!